Hai hai hai, welcome back to our channel, di video ini kita melanjutkan perjalanan road trip keliling wisata dataran tinggi di Yeng. Buat kalian semua yang belum nonton video perjalanan kita sebelumnya, jangan lupa ya, nonton dulu, biar gak ketinggalan informasi dan rekomendasi tempat liburan seru di Semarang dan Yeng, klik linknya di pojok kanan atas ya. Nah, di video kali ini kita mau ajak teman-teman semuanya untuk berkunjung ke Kawah Sikidang, Yeng. Kawah ini terletak di Kabupaten Banjarnegara, memang kawasan wisata dataran tinggi Yeng ini berlokasi di Kabupaten Wonosobo dan sebagian di Kabupaten Banjarnegara. Sudah sampai di kawasan Bukit, eh Bukit, Kawah Sikidang. Nih, poketnya, Ibu Nana lagi beri. Satu orang Rp20.000. Ini panas nih, harus pakai topi. Ini tiketnya bisa sampai Candi Arjuna juga, jadi jangan sampai hilang. Oke, tiket terusan ya. Ini tiketnya Rp20.000. Kawah Sikidang dan Candi Arjuna. Mari kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jatuh. Dua orang, Pak. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Untuk yang belum tahu, Kawah Sikidang ini merupakan destinasi populer bagi wisatawan yang berkunjung ke dataran tinggi Yeng. Untuk harga tiket, masuk ke Kawah Sikidang ini murah kok. Satu orang dikenakan biaya Rp20.000. Dan Rp20.000 itu sudah termasuk tiket untuk berkunjung ke Candi Arjuna. Jadi, jangan sampai hilang ya tiketnya. Bagus guys, disini pemandangannya. Apa? Kawah Sikidang. Kita belum sampai kawahnya sih, tapi ini lagi dijalannya. Tapi ini udah dirapihin. Sebelumnya kesini belum ada jembatan. Sekarang banyak spot fotonya. Keren. Oh iya, untuk saat ini akses untuk kawasan Sikidang ini sudah sangat baik dan membuat pengunjung nyaman berwisata di lokasi ini. Tapi, jangan lupa pengunjung juga perlu membawa topi dan juga masker untuk mengurangi paparan sinar terik matahari dan juga aroma semburan gas dari Kawah Sikidang. Enaknya lagi, pengunjung bisa berjalan di atas jembatan kayu yang memanjang dan berkelok. Sambil berjalan di atas jembatan kayu, pengunjung juga bisa loh mengabadikan foto dan video dengan latar Kawah Sikidang. Tapi, jangan khawatir deh. Kalau teman-teman semuanya lupa membawa kamera atau nggak bisa foto yang bagus, Di lokasi ini terdapat jasa foto yang bisa langsung kita gunakan dan murah meriah loh. Dan juga hasilnya juga sangat bagus. Selain menawarkan pemandangan yang indah, Kawah Sikidang ini juga merupakan lokasi fenomena alam. Rupa panas bumi dan terdapat satu telaga air panas yang selalu mendidih loh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini jalur keluar dari kawasan Kawah Sikidang. Jangan jaga sama sekali guys, disini kanak-kanaknya. Liburan kesini, hari kerja sepi! Nah, setelah berkunjung ke Kawah Sikidang, kita juga akan diarahkan ke pintu keluar. Sebelum pintu keluar, kita akan melewati jejeran pala toko-toko penjual. Mulai dari pernak-pernik, seperti bunga khas dieng, baju, topi, dan kupluk, serta aksesoris lainnya. Nah, kalau sudah capek berkeliling, pasti lapar dan haus nih, jangan khawatir. Teman-teman semuanya bisa menemukan warung yang menjajakan makanan khas dieng. Seperti tempe kemul, minuman carica, bahkan minuman porwaceng, dan masih banyak lainnya. Ayo ke Dieng, sekarang Dieng sebagus dan secantik begini. Ayo liburan, jangan kerja melulu. Kemandangannya kayak gini, gak kalah sama di luar negeri. Ayo ke Dieng. Selain itu, dari sisi fasilitas seperti toilet, musholah juga tersedia lho. Tapi airnya dingin banget, gaya air kulkas. Nah, jadi tunggu apa lagi? Ayo segera liburan dan kunjungi kawah Sikidang Dieng. Setelah ini, kita mau kemana lagi ya? Terus ikuti perjalanan kita ya. Jangan lupa, like, komen, dan subscribe ya. Biar kita terus sajikan destinasi menarik buat kalian. Dan jangan lupa juga, share ke teman-teman kalian ya. Arigato very much. See you in the next video. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.